Wah bener, terima kasih tetangga yang baik Ya menang mampu nih man Terima kasih Harus Baru aja mau mulai konten Ada ya gak sih Ini kupat tahu tetangga Kita tadi Endan Malam itu saranya Orang terkuat yang 12 besar ya Ini tidak dulu Tentukan sangat-sangat Oke Ambil dulu minum Masih banyak kupat ya Alhamdulillah disini saya memiliki tetangga yang sangat baik sekali Alhamdulillah Namanya Mang Poniman Mudah-mudahan beliau disehatkan Diberkahkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Amin Amin Dideketkin jodohnya Duda Duren Duda keren Nuhun Mang Kela dateng Eh Nggak usah Nggak usah Ada dua berita yang akan saya angkat Di satu konten ini Yang pertama Gibran Kaget Warga Kaosnya Ganjar Mahfud Datang Open House Lebaran Itu langsung ditangkapi Luar biasa tuh Sama Bapak Gibran Rakabung Jadi di momen Open House itu Tidak melihat Bahwa orang itu pendukung siapa Dan mendukung siapa Mencoblo siapa Enggak Itu bagus tuh ya Satu sikap yang dewasa Dia dalam berpolitik Dia menghilangkan seluruh Ejekan Ledekan Hinaan Dari pendukung Bapak Ganjar Pranowo Erit-elit partai PDIP Dan lain sebagainya Kita loakan Mudah-mudahan Pak Gibran Sehat Dan bisa memimpin Indonesia Melebihi Bapaknya Nah itu ya Kemudian yang kedua Ini menarik Bapak Ganjar Pun sama Open House Ya Untuk momentum Lebaran kali ini Tapi yang menjadi sorotan Adalah Baju yang dikenakan oleh Pak Ganjar Baju kotak-kotak Kita tahu sama-sama Baju ini Dulu yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi Kepada Pak Ganjar Yang belakangan sudah Tidak lagi dipakai oleh Pak Ganjar Dan sekarang Kembali dipakai Ini maknanya apa Ada yang bisa menapsir-napsirkan Enggak Coba Menurut Tapsir kalian Seperti apa Nanti Tapsir saya akan Saya terangkan Kita baca dulu nih Beritanya Langsung Ke Pak Ganjar Ya Untuk Yang Pak Gibran Lihat aja Di fotonya Jelas itu Dari detik Ganjar gelar open house Di Sleman Pakai kameja garis-garis Hitam putih Mantan gubernur Jateng Ganjar Pranowo Menggelar open house Di kediamannya Tegal Sari Sleman Dalam acara itu Mantan Menkopol Hukam Apu DMD Turut hadir Untuk bersilaturahmi Dilansir detik Jogja Mahpun datang Bersama dengan istrinya Pukul 08.50 Wib Mahpun langsung Bergegas turun Dari mobil Dan menghampiri Ganjar Kedua Lantas berpelukan Sambil sedikit Berbincang Keduanya kemudian Bergeser ke meja Dalam rumah Limasan Pertemuan itu Tak berlangsung lama Hanya sekitar 10 menit Ganjar mengenakan Kameja garis-garis hitam putih Dan Mahpun Baju warna hitam Disinggung mengenai Isi pembicaraan Dengan Ganjar Mahpun menegaskan Tidak ada perbincangan politik Sementara itu Ganjar bilang Jika awalnya Dia berniat Untuk bersilaturahmi Ke kediaman Mahpun Ngobrol Silaturahmi Halal-bihalal Saya mau ke tempat beliau Ada open house gak Gak ada hari ini Yang open disini Ya beliau Disini jadinya Sebenarnya Saya mau ke tempat beliau Ucap Ganjar Ganjar dan keluarga Menunaikan salat id Di lapangan dolo Ngeplak Sementara Mahpun menjadi Khatib Salat id Di UGM Oke udah ya Tuh Kira-kira Oh ada nih Komentar netizen Bernostalgia melalui Kameja Selamat Hari Raya Idul Fitri Mas Sudah ya Menurut tafsir kalian Seperti apa Ayo Keluarkan semua Tafsir kalian Apakah momentum Open house Ganjar Supaya dimaknai Politik oleh Banyak orang Dengan memakai Kameja Garis-garis Hitam putih Yang dulu Direkomendasikan Oleh Pak Jokowi Dan mungkin ya Seorang politisi Yang mengenakan Simbol Apalagi ini Simbolnya kuat sekali Loh dulu Tidak ada maksud Dan tujuan politik Menurut saya Bukan tiba-tiba Dia memakai Baju itu Ya Masa gak ada Kameja yang lain Selain daripada Sengaja memakai Kameja itu Supaya dimaknai Politik Cuma Politiknya macem-macem Kalau saya Ingin berpikiran Positif Di momentum Lebaran ini Saya menilai Pak Ganjar Sudah capek Dengan Ngototnya Selama ini Memperjuangkan Suatu yang Sebetulnya Tidak mungkin Diadapatkan Satu kali lagi Memperjuangkan Suatu yang Sebetulnya Tidak mungkin Diadapatkan Katakan gini Kalaupun ada Putaran kedua Maka yang masuk Putaran kedua Adalah Anies Dan Prabowo Sudianto Ya faktanya Pak Ganjar Suaranya cuma 16-17 persen Maka satu kali lagi Saya katakan Memperjuangkan Suatu yang Tidak mungkin Diadapatkan Dan dia capek Akhirnya apa yang terjadi Dia menyerah Dia mungkin Akan kembali Seperti yang dulu Sikapnya Ketika beliau Masih sangat hormat Kepada Pak Jokowi Dan lain sebagainya Selama ini kan Belakangan ini kan Beliau itu Juga salah satu orang Yang sering menyerang Pak Jokowi Dengan statement-statementnya Menyerang pemerintahan saat ini Dengan statement-statement Saya kira dengan Mengenakan baju itu Itu adalah simbol Bahwa Pak Ganjar Tidak akan Menyerang lagi Dan akan kembali Kepada Ganjar yang dulu Mudah-mudahan Seperti itu Ya Stoplah keberutalannya Stoplah kemudian Provokasinya Pak Ganjar Udah Kembali ke Habitatnya Seperti yang dulu Sikapnya Kita rindukan Seperti yang dulu Pak Ganjar Udah lah Move on Pilpres 2024 Selesai Pemenangnya Prabowo Gibran Diakui Harus diakui Harus disadari Harus dipahami Suara Bapak 16% Suara Bapak 17% Itu adalah Paktap pilihan masyarakat Jangan mengatakan Bahwa itu adalah anomali Enggak Itu bukan anomali Itu fakta di berbagai wilayah Itu fakta di berbagai provinsi Itu fakta di berbagai TPS Yang kita bisa saksikan sebetulnya Fakta itu Gampang sekali mengkonfirmasi Fakta bahwa suara Pak Ganjar itu 17% Begitu ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Itu tapsir saya Pak Ganjar ingin kembali Sikapnya seperti yang dulu Tidak lagi serang sana-serang sini Yang gak jelas itu Yang malah membuat Nama Pak Ganjar hancur berantakan Gara-gara sikapnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh